Inilah detik-detik aksi pemukulan yang dilakukan oleh keluarga pasien kepada salah seorang perawat ruang ICU RSUD Cianjur. Insiden ini terjadi usai pasien yang tengah dirawat karena penyakit jantung dinyatakan meninggal dunia. Tak terima dengan penjelasan tim perawat, oknum keluarga pasien tersebut langsung lepaskan boge mentahnya ke bagian wajah perawat. Atas pemukulan ini, korban mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kanan. Ini kenapa? Gimana? Analogisnya seperti apa? Saudara S ini menjelaskan, sebetulnya seperti itu, tergantung menglegal dan gelisah dan segala macam. Sehingga pas ujung akhirnya ketika menyampaikan tidak bisa diatur itu, belum selesai. Si senandar itu mengatakan tidak bisa diatur itu belum selesai. Karena impusan dan segala macam itu sudah beberapa kali dicabut, nah itu belum diutarakan. Sudah terjadilah pemukulan. Atas kejadian ini, pihak korban kemudian melaporkan tindakan pelaku yang belakangan diketahui merupakan salah satu ASN di pemerintahan Kabupaten Cianjur ini ke Mapolres Cianjur. Kita sudah melakukan pelatik-pelatik di rumah sakit, tepat kejadian terkara. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi untuk meminta ada rekaman CCTV terkait kejadian tersebut. Korban sendiri dia mengalami luka di sekitar mata, di bawah mata, di sekitar atas kipil. Itu kalau dari laporan sendiri berapa kali pemukulan? Untuk pemukulan dari laporan hanya dipukul satu kali. Hingga saat ini, kasus pemukulan terhadap tenaga medis ini tengah didalami oleh aparat satreski Polres Cianjur. Bungi Satria melaporkan.